Pemirsa selama libur panjang akhir pekan lalu, pemerintah melalui Satgas Penanganan COVID-19 memantau adanya penurunan kepatuhan warga dalam menerapkan protokol kesehatan di tempat umum. Protokol kesehatan tersebut meliputi memakai masker dan menjaga jarak. Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas Penanganan COVID-19 Dewi Duraisah mengatakan hal tersebut diketahui berdasarkan hasil monitoring di lapangan selama 5 hari. Mulai dari tanggal 28 Oktober hingga 1 November 2020. Pemantauan melibatkan hingga 300 ribu petugas gabungan di 173 ribu titik di 34 provinsi Indonesia. Hasilnya menunjukkan terdapat kenaikan jumlah orang dipantau secara signifikan di tempat-tempat wisata pada saat libur panjang. Kenaikan tersebut mencapai 92 persen yang sekaligus menunjukkan meningkatnya jumlah warga yang mengunjungi tempat-tempat wisata. Dari jumlah tersebut, kepatuhan penggunaan masker dilaporkan menurun. Meski demikian, Dewi menyatakan kepatuhan pemakaian masker di kalangan warga yang dipantau sudah cukup baik. Tren penurunan serupa juga terjadi pada penerapan protokol kesehatan jaga jarak. Rata-rata penurunannya lebih tinggi dibandingkan dengan pemakaian masker, yakni mencapai 5 persen. Ini tingkat kepatuhan memakai masker agak sedikit turun. Di hari Rabu ya, walaupun angkanya masih 88 juga. Ini nggak nonton Covid dalam angka kayaknya ya. Di hari Kamis ini yang gapnya agak-agak turun sedikit juga, 89 ke 87. Bedanya 2 persen. Kemudian hari Jumat ini juga turun. Trennya memang terlihatnya menurun sih di setiap hari ini. Agak menurun meskipun kecil. Karena sekitar 1-2 persen yang agak tinggi di hari Sabtu sebenarnya. Dari 89 ke 86. Jadi sekitar 3 persen lah turunnya ini di hari Sabtu. Jadi ini kalau kita lihat memang trennya pada saat libur panjang lebih sedikit turun dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.